Intro Metode yang keempat yaitu metode tusukan dan kombinasi antara metode strik dan tusuk Biasanya metode ini hanya digunakan untuk uji biokimia atau media identifikasi saja Seperti kita lihat, ini media TSIA, bentuknya ada bagian miring dan bagian tegak Nah ini menggunakan metode tusukan, jadi nanti kita menusuk di bagian tegak ini Dan ini ada media SIM, sulfid indole motility, bagian tegak, tentu caranya adalah dengan tusukan Ada beberapa media lagi dengan cara strik pada bagian permukaan miringnya Seperti ini, media urease dengan kemiringan seperti ini Dengan cara strik pada permukaan miring Dan juga ada media SCA, simon sitrat agar yang berwarna hijau Nah ini ada bagian miring dengan cara menggores atau strik pada permukaan miringnya Ini beberapa media cair dengan cara metode celup Jadi dengan mencelupkan sampel atau mencelupkan koloni bakteri ke dalam suspensi media ini Dan yang diperlukan antara lain tentunya media, uji biokimia di dalam tabung Alkohol untuk sterilisasi, pembakar bunsen Dan ose yang digunakan adalah ose yang bentuknya runcing Beda dengan metode strik tadi menggunakan ose bulat Pada metode ini menggunakan ose bentuknya needle atau ose runcing Dan ini ada beberapa reagen dari uji biokimiawi Ada reagen kovac yang digunakan untuk media SIM tadi Media yang bentuknya tegak tadi Sulfid indole motility Kemudian disini ada KOH dan alfanaptol Ini digunakan untuk media VP Fox Pro Scour Jadi media VP menggunakan reagen KOH dan alfanaptol Bentuknya cair Nah ini ada media MR atau methyl red Menggunakan reagen namanya methyl red Reagennya berwarna merah Dan kita juga membutuhkan pipet Untuk mengambil reagen tersebut Terakhir tentunya kita sudah harus ada koloni Yang sudah murni dan terpisah Yang akan kita uji biokimiawi Langkah kerjanya Pertama kita panaskan ose needle atau ose runcing Pada pembakar bengsen Kita panaskan sampai bagian ujungnya Karena kita akan mengaduk pada media yang cair Sampai merah Atau sampai keluar bara apinya Kita dinginkan Berapa saat Setelah ose nya dingin Kita ambil koloni bakteri yang akan kita uji Satu koloni saja Jangan bercampur dengan yang lain Satu koloni yang sudah terpisah Kita ambil Kemudian kita ambil media yang miring dulu Media TSIA Kita bakar Tutup tabungnya Nah ini ada bagian tegak Bagian miring Pada bagian tegak Kita tusuk dulu Kemudian kita lepaskan Dan kita goreskan Di bagian miringnya Tanpa kita bakar Kita lanjutkan Ke media SCA Tanpa kita bakar ose nya Media SCA ini Kita strik pada bagian miringnya Selanjutnya Media SIM Yang tegak lurus Kita tusuk Media urease Bentuknya miring seperti ini Kita gores Pada permukaan miringnya Untuk media cair Kita aduk Sampai homogen Bisa juga dilakukan Vortex Agar lebih homogen Setelah dicelukan Ini media yang terakhir Cair Kita aduk Setelah selesai Ose nya kita bakar lagi Di atas api bunsen Sampai Keluar bara api Tentunya membakarnya Dari ujung ke ujung Sampai gagang ose nya Sampai gagang ose nya juga Uji bio kimiawi Sudah selesai Ini bisa dimasukkan dalam inkubator Selama 18 sampai 24 jam Pada suhu 37 derajat celsius Dan keesokan harinya Kita bisa melakukan Pemberian reagen Misalkan ini sudah 24 jam Jadi harus diberi Reagen tadi Setelah 24 jam Beberapa media Ini perlu reagen ya Untuk melihat hasilnya Seperti sim Tadi reagennya kovac Kita ambil dulu Pipetnya harus sama Kita beri Beberapa tetes ya Bisa sampai 10 tetes Nah ini tidak terbentuk Cincin Warna merah Berarti Hasilnya Indol negatif Kalau indol positif Itu ada Bentuk cincin Warna merah Selanjutnya Ini ada Media MR Atau Methyl red Menggunakan Reagen Methyl red Nah ini bisa Di homogenkan Atau kita vortex Akan terlihat Hasilnya Hasilnya Seperti ini ya Puning Nah media selanjutnya Yang butuh reagen Media VP Fox Proskowers Kita beri Alvanaptole Dan kita beri KOH KOH yang digunakan KOH 40% Kita beri Hingga 10 tetes Kita homogenkan Dulu Nah ini Tidak terjadi Perubahan warna Berarti negatif Kalau positif Akan berwarna Merah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton